Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wasolatu, Wasalamu Arasulillah Wa ala alihi wa sahbihi azmain amin ama ba'du Qala ta'afil Qur'anir-Karim A'udzubillahimina syaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayuhallajina amanu kutiba'alaikumusiam Kama kutiba'alaikumulajina minqoblikum la'allakum tatakun Sadaqallahuladzim Tak ada kata yang pantas Kita panjatkan Selain ucap rasa suskur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tak terasa Sebulan penuh Kita telah menahan dahaga Menahan hawa nafsu Untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu berpuasa Bergulirnya waktu Tak terasa telah menghantarkan kita Di penghujung bulan suci Ramadhan Tamu agung itu kini akan berpamitan Meninggalkan kita Dengan sejuta Pelajaran dan Kebaikan Sebagai hadiah terbaik Bagi kita Semua Derayan air mata Kerinduan Karena telah terpisah Dengan tamu agung ini Dirasakan Oleh umat Manusia Atau umat Islam Di seluruh Dunia Sebagaimana para sahabat Meneteskan air mata Dengan kesedihan Karena Takut Tidak bertemu lagi Dengan bulan suci Ramadhan Andai Ramadhan Berpisah dengan kita Maka inilah Yang mungkin Akan disampaikannya Pesan pertama Setelah aku pergi Jangan kau lupakan aku Karena aku akan datang Kembali menghampirimu Selama enam hari Di bulan sewa Itu tiada lain Agar aku dan kamu Senantiasa dekat Aku akan lebih dekat Ketika kau melaksanakan Puasa Senin Kamis Atau puasa Arapah Dan puasa lainnya Bahkan Rasulullah S.A.W. Mengajurkan Untuk melaksanakan Puasa Daud Itu semua tiada Jalan agar Selalu Meniatkan Sehingga Aku pasti menunggumu Di pintu Arrayan Pesan kedua Setelah aku pergi Jangan kau Biarkan kitab suci Al-Quran Bersampurkan Dengan debu Buatlah Jadwal Agar kamu Tetap Membacanya Seperti Sediakalah Ketika Aku ada Bersamamu Ketahuilah Bahwa Al-Quran Itu salah satu Giji hatimu Dan Al-Quran Merupakan Salah satu Yang dapat Memberimu Syafaat Sebagai mana Sabda Rasulullah S.A.W. Puasa Dan Al-Quran Akan memberikan Syafaat Kepada Hamba Di hari Kiamat Puasa Akan berkata Ya Rabbi Aku telah Menghalanginya Dari makan Dan Sahwat Maka Perkenankanlah Aku Memberikan Syafaat Untuknya Sedangkan Al-Quran Akan berkata Ya Rabbi Aku telah Menghalanginya Dari tidur malam Di malam hari Maka Perkenankanlah Aku memberikan Syafaat Untuknya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Memperkenakan Keduanya Untuk memberikan Syafaat Hadis Riwayat Imam Ahmad Dan Al-Tabran Pesan ketiga Setelah kau pergi Jangan kau Tinggalkan Salat Mau Salat Malam Walaupun Kamu Sanggup Hanya Melakukan Beberapa Rakaat Saja Sungguh Salat Malam Mampu Mendekatanmu Dengan Rajaku Pesan Keempat Setelah Aku Pergi Jangan Kau Tinggalkan Kebaikan Kebaikan Yang Sudah Kamu Lakukan Di saat Aku Dan Ada Di sisimu Ketahuilah Bahwa Rajaku Senantiasa Mencintai Satu sama Lain Dalam Kebaikan Yang Dilakukan Tanpa Henti Walaupun Itu Sedikit Sebagaimana Sebuah Hadis Dari Aisyah Beliau Mengatakan Bahwa Rasulullah S.A.W. Bersabda Amalan Yang Paling Dicintai Oleh Allah Adalah Amalan Yang Kontinu Walaupun Itu Sedikit Hadis Riwayat Muslim Pesan Terakhir Yaitu Jadilah Kau Insan Yang Senantiasa Beribadah Kepada Allah S.W.T. Jangan Kau Beribadah Hanya Di Bulan Ramadhan Saja Karena Sesungguhnya Allah Itu Tuhan Di Seluruh Waktu Dan Maha Pencipta Alam Semesta Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamdu Masyarakat Kabupaten Cianjur Yang Saya Cintai Marilah Kita Sambut Hari Kemenangan Ini Dengan Penuh Kegembiraan Meskipun Masih Dalam Kondisi Prihatin Kita Bisa Saling Mengingatkan Akan Pentingnya Menjaga Protokol Kesehatan Serta Saya Menghimbau Kepada Seluruh Masyarakat Kabupaten Cianjur Yang Ada Di Dalam Dan Di Luar Kota Untuk Tidak Mudik Agar Pandemi COVID-19 Ini Cepat Berlalu Dan Keluarga Yang Ada Di Kampung Sehat Selalu Terakhir Dari Saya Atas Nama Pribadi Keluarga Serta Segenap Seluruh Anggota DPR Kabupaten Cianjur Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Mohon Maaf Lahir Dan Batin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Terima Sampai Sampai